Intro Oke sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Teman-teman sekalian jumpa lagi bersama saya di channel Dhani Ramdhani Pada kesempatan kali ini masih dengan topik yang sama ya teman-teman Kita akan membahas seputar topik tentang program kartu prakerja di gelombang 13 ini teman-teman Nah untuk hari ini sudah ada informasi tentang kelulusan di program kartu prakerja ini ya teman-teman Jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos di program kartu prakerja gelombang 13 ini teman-teman Oke teman-teman sebelum kita lanjut pada video pembahasannya Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian Untuk di program prakerja gelombang ke-13 ini saya mendaftarkan 5 akun ya teman-teman Saya mendaftarkan 5 akun dan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya Terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dashboard prakerjanya teman-teman sekalian Nah untuk notifikasi dan ataupun perubahan yang terjadi pada dashboard prakerja itu sendiri Yang kemarin saya bahas itu salah satunya itu seperti ini ya teman-teman notifikasinya Ada keterangan pendaftaran kamu sedang kami evaluasi Kemudian keterangan gelombang provinsi dan pendaftarannya dibuka serta pendaftaran Pendaftaran yang terakhir itu pendaftaran terakhir keterangan dari pendaftaran terakhir Itu sudah tidak ada teman-teman Artinya sudah tidak muncul di bagian bawah sini ya teman-teman Sudah tidak muncul di bagian bawah dan kemudian untuk yang satunya lagi itu seperti ini ya teman-teman Nah untuk yang satunya itu pendaftaranmu sedang kami evaluasi artinya sama juga ya teman-teman Cuma yang bedanya disini untuk di keterangan gelombang sama provinsi serta pendaftaran terakhirnya itu masih ada teman-teman Disini masih ada keterangannya dan kemudian untuk keterangan yang terakhir disini masih sedang diproses ya teman-teman Berbeda dengan yang tadi teman-teman Nah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk di notifikasi seperti ini saya mendapatkan hasil yang cukup lumayan ya teman-teman Artinya dari asumsi yang saya pakai kemarin di video saya sebelumnya itu saya dapatkan 3 orang teman-teman Artinya 3 akun yang lolos ya teman-teman berhasil 100% lolos di notifikasi seperti ini teman-teman Dan untuk yang duanya itu gagal teman-teman di notifikasi seperti ini Di notifikasi seperti ini saya gagal 2 ya teman-teman 2 akun Dan saya juga tidak tahu mengapa Tapi ini masih dalam bentuk Random ya teman-teman Artinya memang sudah pasti bahwa ini adalah info resminya Tapi saya masih bingung di bagian sini teman-teman Artinya masih ada salah satu keganjalan dari akun prakerja saya ini Yang saya setiap kali mereloadnya itu mengatakan bahwa saya itu lolos teman-teman Nah bisa teman-teman lihat di akun prakerja saya yang satu ini ya teman-teman Jadi untuk beberapa akun yang saya daftarkan itu ada sekitaran jumlahnya itu sekitaran 5 ya teman-teman Ada sekitaran 5 akun yang saya daftarkan di program kartu prakerja ini Dan Alhamdulillah untuk 3 akunnya itu sudah saya selesaikan untuk di 3 video Yang video edukasi itu ya teman-teman sebelum kita masuk pada dashboardnya untuk menyambungkan rekening itu kan ada 3 video Nah di 3 video itu sudah saya selesaikan teman-teman Tapi ada 2 akun yang membuat saya itu tercengang teman-teman Karena ada perubahan yang sering terjadi di akun saya ini ya teman-teman Jadi entah ini lolos atau tidak saya juga belum tahu pasti Karena mungkin hari ini adalah hari dimana semua peserta itu diumumkan untuk lolos Jadi mungkin ada kesalahan sistem atau seperti apa saya juga kurang tahu ya teman-teman Tapi ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian yang mungkin mempertanyakan perubahan dashboard yang terjadi di akun prakerjanya teman-teman ya teman-teman Jadi langsung saja disini di bagian dashboard sini kita lihat untuk yang pertama ini di akun saya ya teman-teman Akun saya ini untuk kejadian tadi sempat saya selesaikan misi di 3 video ini Ternyata untuk reload yang berikutnya itu saya tidak berhasil teman-teman Nah ini setelah saya log out dan kemudian login kembali di akun prakerja saya Ternyata itu sudah masuk seperti ini lagi teman-teman Pemberitahuannya bahwa saya selamat datang Randani Moulis Kamu wajib menyelesaikan 3 video di bawah ini agar kamu dapat membeli pelatihan Sorry Dengan nomor kartu prakerja yang ada di dashboard utama kamu Nah seperti itu ya teman-teman pemberitahuannya seperti itu Tapi saya juga kurang tahu apakah ini memang sudah fix lolos atau tidak Tapi untuk yang lebih jelasnya mari kita simak sama-sama video yang akan saya berikan kepada teman-teman ini Langsung saja kita menuju pada video pertama teman-teman Video induksi yang ke satu ya teman-teman Kita pilih saja dan ini sudah muncul ya teman-teman Kita play dulu saja teman-teman Nah untuk video ini akan saya percepat ya teman-teman Saya percepat hingga di video yang ketiga ya teman-teman Saya akan skip untuk proses menonton videonya Dan akan saya lanjutkan di video yang ketiga ini teman-teman Nah ini kita lanjut pada video induksi yang kedua teman-teman Kita play dulu ya teman-teman Kita play nanti kita percepat saja untuk proses tontonnya Hingga di video induksi yang ketiga ini ya teman-teman Oke ini teman-teman kita sudah masuk pada video induksi yang ketiga ya teman-teman Ini adalah bisa teman-teman lihat sendiri Bisa teman-teman lihat sendiri untuk di video induksi ketiga ini Kalau misalkan untuk selesai durasi daripada video ini Kita akan langsung dibawa menuju ke dashboard utama ya teman-teman Kalau misalkan memang betul-betul lolos Berarti kita akan langsung menyambungkan rekening teman-teman Tapi kalau misalkan tidak lolos bisa teman-teman langsung saksikan di video saya ini ya teman-teman Apa hasilnya setelah saya menonton video yang ketiga ini teman-teman Jadi langsung saja saya play ya teman-teman Relot ya teman-teman kita langsung reload Dan hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini ya Kamu belum berhasil teman-teman Setelah hasil refreshnya itu Saya ternyata gagal ya teman-teman Belum berhasil Untuk mengikuti program kartu prakerja di gelombang 13 ini teman-teman Jadi sekian dari saya Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Wr. Wb Buat teman-teman sekalian yang belum subscribe Subscribe dulu Like, komen, serta bagikan kepada teman-teman yang lainnya Yang belum mendapatkan informasi terkait dengan Update-an dari channel kami teman-teman Sekian dari saya Terima kasih telah menonton